RUMOR TENTANG GTA 6 Ini sendiri jujur aja gak terlalu peduli soal dimana setting tempat dari GTA 6 nanti Entah itu di Vice City, Liberty City atau yang lainnya Tapi yang pasti saat ini fans-fans Rockstar itu butuh game GTA baru Karena gimana pun juga, kita yang udah main GTA 5 dan GTA Online bertahun-tahun Pasti udah sangat jenuh dengan apa yang ada sekarang Belum lagi, GTA 5 baru aja berulang tahun yang ke-7 Dan GTA Online tanggal 1 Oktober nanti juga akan berulang tahun yang ke-7 Dan meskipun memang kita dapet banyak sekali DLC baru setiap tahunnya untuk GTA Online Yang namanya GTA 5 itu ya bakal tetap jadi GTA 5 Seberapa banyak pun hal baru yang ditambahkan, suasananya akan tetap sama Dan itulah kenapa kita sebagai fans dari franchise GTA ini membutuhkan suasana yang bener-bener baru Apalagi sekarang GTA Online udah dibilang hampir mati Karena banyak YouTuber-YouTuber yang udah mendedikasikan waktu dan tenaganya Untuk bikin video seputar GTA Online Kebanyakan dari mereka perlahan mulai beralih ke game lain Dan kenapa kau bisa kayak gini Ya karena udah hampir gak ada konten menarik lagi untuk dibahas di GTA 5 Online Kita ambil aja contoh The Professional atau Tyler Hughes Dua orang yang menginspirasi saya untuk bikin channel ini Mereka sekarang udah jarang posting tentang hal-hal baru di GTA Online Saya juga yakin mereka pasti merasakan apa yang saya rasakan sebagai seorang konten kreator yang membahas seputar GTA 5 Online Kita udah berbulan-bulan nunggu DLC besar sejak DLC Casino Heist Berharap ada topik baru yang dalam tanda kutip wow untuk dibahas Tapi nyatanya kemarin kita dapat DLC Los Santos Summer Special Yang sebenarnya adalah DLC biasa tapi terlalu dibesar-besarkan oleh Rockstar Padahal di tahun-tahun sebelumnya setiap musim panas kita dapat DLC besar Yang bener-bener bisa menarik player lama atau player baru untuk main GTA 5 Online Di musim panas tahun 2019 ada DLC Diamond Casino Dan saya masih inget banget hype-nya kayak gimana waktu itu Bahkan servernya Rockstar itu sampai overload gara-gara gak kuat saking banyaknya player yang main Terus tahun 2018 kita dapat DLC After Hours dengan properti baru berupa Nightclub Tahun 2017 kita dapat DLC Gun Running dengan bunker sebagai properti baru Beserta banyak kendaraan-kendaraan lain yang bener-bener merubah GTA 5 Online Ditambah lagi kekacauannya ini semakin besar ya semakin menjalar Karena beberapa minggu yang lalu Rockstar itu melakukan karakter reset Dan bandwidth yang besar-besaran Dan ini bener-bener berdampak besar ke komunitas GTA 5 Online Saya gak tau jumlah pastinya berapa Tapi yang pasti ribuan, mungkin puluhan ribu Atau mungkin ratusan ribu player dari seluruh dunia itu Akunnya kena reset karena ini Bahkan di Indonesia sendiri Saya tau beberapa orang yang gak punya temen main GTA lagi Karena temen-temen mabarnya itu kena suspend semua Dan ini bukanlah hal yang bagus buat kelanjutan GTA Online Dari sini aja seakan-akan Rockstar itu berusaha untuk mematikan game ini Pertama dengan merilis DLC sampah yang dibesar-besarkan Dan kedua dengan menghapus banyak akun yang sebenernya ikut ngebantu Agar komunitas GTA 5 ini tetap aktif Tapi di sisi lain, GTA Online juga menjadi alasan utama Kenapa kita sampai detik ini masih belum mendapatkan kabar apapun soal GTA 6 Bahkan meskipun umurnya udah hampir 7 tahun GTA 5 ini masih berada di urutan 10 besar untuk kategori game yang paling banyak dimainkan di Steam Ini berarti Rockstar masih meraup banyak keuntungan dari penjualan game GTA 5 maupun penjualan shark card dari GTA Online Dan mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan Mereka bakal tetap bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya dari GTA 5 Online ini Ditambah lagi kalau kita lihat di daftar ini GTA 5 itu merupakan satu-satunya game bergenre open world dengan setting dan lokasi waktu yang berdasarkan kehidupan nyata Dan dengan kata lain, GTA 5 dan GTA Online ini memegang kunci monopoli pasar untuk genre ini Bisa dibilang Rockstar masih gak punya satupun saingan yang bener-bener mengancam keuntungan finansial mereka Bahkan pada laporan keuangan mereka pada bulan April sampai Juni 2020 kemarin Rockstar itu berhasil memecahkan rekor keuntungan terbesar mereka yaitu sebanyak 540 juta dolar Dan ini berhasil mereka pecahkan dalam waktu 3 bulan aja Angka ini bahkan 2 kali lipat lebih banyak daripada modal yang mereka keluarkan untuk mengembangkan dan memasarkan GTA 5 waktu pertama kali rilis Terus kalau kita bandingkan dengan genre lain seperti FPS contohnya Game seperti CSGO itu memiliki banyak kompetitor seperti PUBG, Rainbow Six, Destiny 2 dan lain sebagainya Bahkan semenjak GTA 5 dirilis tahun 2013 yang lalu Call of Duty itu udah merilis 8 judul yang berbeda tiap tahunnya Dengan game terbarunya yang berjudul Call of Duty Black Ops Cold War yang dirilis pada tahun 2020 ini Dari sini aja menunjukkan bahwa tanpa harus merilis judul-judul baru pun Rockstar bakal tetap mendapatkan banyak keuntungan dari GTA 5 Karena gak ada kompetitor lain yang sanggup mengancam keuntungan mereka Terus untuk status pengembangan GTA 6 disini ada banyak banget rumor yang keluar tentang ini Yang pertama itu berasal dari artikel yang ditulis oleh Jason Skryer Dia adalah seorang pengamat industri gaming gitu dari Bloomberg Dan artikelnya ini ditulis di kotaku.com Disitu dia menuliskan bahwa proyek besar Rockstar selanjutnya sedang ada pada tahap awal pengembangan Meskipun topik utama dari artikelnya ini sebagian besar membahas tentang budaya kerja dan tingkat kesejahteraan para karyawan Rockstar Serta bagaimana pandemi corona yang sedang kita hadapi sekarang ini berdampak langsung pada proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan Kemudian di GTAforums.com, TesFunds2 yang sejauh ini kita kenal sebagai sumber informasi seputar Rockstar Games yang paling akurat Dia ini menyanggah dan menganggap pernyataan dari Jason mengenai proyek besarnya Rockstar tadi itu sebagai sebuah kesalahan Intinya di postingannya ini, Tes mengungkapkan bahwa dia mendengar kabar bahwa proyek besarnya Rockstar ini udah selesai sekitar 60% sampai 70% Nah tapi masalahnya kedua sumber ini tidak menyebutkan kata GTA 6 di dalamnya dan membuat kita semakin bertanya-tanya tentang apa sih proyek besar dari Rockstar Games selanjutnya Dan saya sendiri jujur aja gak berani membuat spekulasi tentang ini Bisa jadi proyek besarnya itu adalah GTA 6 atau Bully 2 atau Max Payne 4, 5 atau justru game lainnya Atau malah bisa jadi proyek yang dimaksud ini adalah GTA 5 yang sedang akan dirilis ulang di PS5 Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada bocoran lebih lanjut tentang ini Dan kalau kita gali lebih lanjut tentang budaya kerjanya Rockstar, kalau mereka bener-bener berniat untuk membuat sekuel selanjutnya dari suatu game Maka mereka akan bener-bener langsung mengejarkan sekuel tersebut Contohnya untuk seri Red Dead Redemption, game pertamanya itu mereka rilis di tahun 2010 Dan bahkan sebelum RDR pertama tadi resmi dirilis, Rockstar itu udah mulai mengerjakan RDR 2 Meskipun hanya sebatas ide-ide dan konsep-konsep dasarnya aja Development utama untuk RDR 2 seperti pembuatan skrip, jalan cerita, dan motion capture-nya itu dimulai pada tahun 2011 secara diam-diam Dan pada tahun 2016 mereka baru mengumumkan bahwa RDR 2 akan menjadi judul game mereka selanjutnya Terus akhirnya pada bulan Oktober 2018 mereka merilis RDR 2 setelah proses pengembangan yang memakan waktu selama kurang lebih 7-8 tahun Dan Rockstar juga melakukan hal yang sama terhadap GTA 5 Dimana mereka langsung mengerjakan tahap awal untuk GTA 5 setelah GTA 4 itu baru dirilis tahun 2008 yang lalu Maka besar kemungkinan bahwa gak lama setelah GTA 5 rilis, Rockstar itu sebenarnya udah membuat hal-hal dasar yang mereka butuhkan Untuk membuat GTA 6 seperti konsep, skrip, jalan cerita, dan lain sebagainya Tapi perbedaannya untuk kasus RDR 2 dan GTA 5 yang bisa langsung dikerjakan setelah sequel sebelumnya rilis Pada waktu itu belum terlahir sesuatu yang sekarang kita kenal dengan nama GTA Online Dan GTA Online ini seakan-akan membuat Rockstar sangat malas untuk membuat game baru Kalau kita lihat dari gambar ini, 7 tahun sebelum GTA 5 rilis, Rockstar sudah mengeluarkan 13 game besar beserta DLC-nya Mulai dari Max Payne, Bully, Midnight Club, RDR, dan lain sebagainya Tapi 7 tahun setelah GTA 5 rilis, mereka hanya mengeluarkan 1 game besar, yaitu RDR 2 Selama 7 tahun belakangan ini, Rockstar hanya fokus untuk mengembangkan DLC-DLC baru untuk GTA 5 Online dan beberapa untuk Red Dead Online Dan kalau dilihat dari kacamata finansial dan bisnis, sebenarnya ini nggak ada masalah sama sekali Toh Rockstar masih bisa meraup banyak keuntungan dari 2 game ini saja Tapi perlu diingat bahwa saat ini, Rockstar ini ada di bawah naungan Take-Two Interactive sebagai perusahaan induk yang memiliki Rockstar Dan pada bulan Januari yang lalu, diberitakan bahwa Take-Two menuntut Rockstar untuk lebih sering mengeluarkan game-game baru Meskipun dengan konten yang lebih sedikit Sedangkan kita semua sama-sama tahu bahwa Rockstar itu selalu memberikan konten yang sangat banyak Dan detailnya itu sangat mendalam pada mayoritas game yang mereka rilis Dan itulah kenapa judul-judul legendaris seperti GTA San Andreas, Midnight Club, Bully, dan lain sebagainya itu Selalu melekat di hati orang-orang yang pernah memainkan game-game tadi Dari sini kita bisa menganalogikan bahwa Rockstar adalah seorang karyawan yang sangat kreatif Dan ingin memberikan hasil maksimal di setiap pekerjaan yang dia lakukan Meskipun harus memakan waktu yang lebih lama Sedangkan Take-Two adalah seorang boss yang hanya peduli kepada kuantitas Untuk memastikan perusahaannya tetap merauh profit sebanyak-banyaknya Saya sendiri belum tahu alasan pasti mengapa Dan Houser Selaku pendiri dan salah satu otak utama dari Rockstar Tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang dengan susah payah dia bangun Selain itu, bukan hanya Dan Houser Dua pilar lain yang notabene adalah nama ikonik dari Rockstar juga memutuskan untuk keluar Yaitu Leslie Benzies dan juga Leslo Jones Ketika tiga orang pilar utama yang memberikan dampak besar untuk Rockstar Games Tiba-tiba memutuskan untuk keluar di masa-masa jaya GTA yang Notabene masih bisa merauh banyak keuntungan Dari sini kita bisa melihat ada satu hal yang sangat salah Baik itu dari pihak Take-Two maupun dari pihak Rockstar sendiri Sekali lagi, alasan pasti kenapa mereka keluar dari Rockstar masih sangat dirahasiakan dari publik Tapi di game terakhir yang jalan ceritanya itu ditulis sendiri oleh Dan Houser Yaitu Red Dead Redemption 2 Terdapat satu cutscene yang digadang-gadang menggambarkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Rockstar terhadap Take-Two Interactive Pada cutscene ini terlihat Arthur Morgan mengusir Leopold Strauss secara paksa Dan di game ini Leopold Strauss sendiri adalah seorang Renterneer yang sangat tamak sifatnya Dan selalu menugaskan Arthur Morgan untuk menagih hutang yang dia berikan kepada orang-orang miskin Hingga suatu ketika Arthur Morgan merasa sangat bersalah akan apa yang dia lakukan Dan kemudian Arthur Morgan mengusir Leopold Strauss dari kelompok mereka Dan kemudian memang kita gak bisa menilai apa yang dirasakan Rockstar terhadap Take-Two dari cutscene ini aja tapi untuk informasi tambahan nama CEO dari Take-Two Interactive adalah Strozel Nick di luar itu kita gak tau bagaimana kondisi pasti di internal Rockstar sekarang, kita gak tau apakah semua orang yang ada disana sedang melakukan pekerjaannya dengan bahagia atau tidak tapi dengan apa yang kita dapatkan sekarang seperti contohnya DLC musim panas yang tidak seperti DLC atau event diskonan yang sama terus selama satu bulan terakhir dan bahkan tidak adanya perayaan apapun soal hari jadinya GTA V yang ketujuh tanggal 17 September kemarin sepertinya memang ada sesuatu yang bener-bener salah dengan Rockstar maupun Take-Two sendiri nah kembali ke GTA VI, sekarang udah resmi 7 tahun kita menunggu dan kalau RDR 2 butuh 7 sampai 8 tahun untuk dikembangkan mungkin Rockstar juga akan membutuhkan waktu yang sama atau bahkan lebih lama dari proses pengembangan RDR 2 dan hasilnya semoga aja nanti buat GTA 6 tidak mengkhianati lamanya waktu produksi ini karena dengan waktu produksi yang sangat lama itu sekarang RDR 2 digadang-gadang sebagai salah satu game dengan story terbaik yang pernah dibuat dan berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi nah dari pernyataan yang dikeluarkan oleh TES dan beberapa informan lain yang meyakini bahwa GTA 6 sebenarnya udah setengah jadi maka seharusnya kita bisa berharap bahwa GTA 6 akan bener-bener hadir paling enggak setelah Rockstar merilis GTA V di PS5 dan katakanlah GTA 6 itu statusnya sekarang emang beneran hampir jadi tapi mengingat ada beberapa game open world yang akan dirilis sebentar lagi seperti Watch Dogs Legend dan juga Cyberpunk 2077 jadi wajar aja kalau Rockstar sengaja untuk mengelur waktu rilisnya GTA 6 dengan tujuan untuk menunggu berlalunya masa-masa hype dari kedua game tadi karena gimana pun juga kalau memang ada kompetitor kuat di genre open world seperti Watch Dogs atau Saints Row mungkin Take-Two Interactive dan Rockstar gak akan terus milking GTA V Online sampai sejauh ini dan mungkin saat ini kita bisa memainkan game-game Rockstar lain selain GTA Online dan Red Dead Redemption 2 nah sekarang berdasarkan fakta-fakta yang udah kita bahas tadi saya pengen tau pendapat kalian soal GTA 6, soal Rockstar, soal Take-Two Interactive yang sudah kita bahas tadi karena sekali lagi apapun yang udah kita bahas tadi itu belum ada kabar validnya dari Rockstar sendiri beberapa info yang saya dapatkan itu bener-bener saya ambil dari orang yang memang bisa dipercaya di komunitasnya Rockstar dan maka dari itu saya pengen banget denger pendapat kalian soal apapun yang terjadi sekarang di GTA V Online dan di Rockstar sendiri jadi pastikan untuk share pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan makasih banyak buat kalian yang udah memirka video ini jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah untuk dapetin video-video terbaru tentang GTA V Online Indonesia sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental bye bye and have a nice day